hei selamat pagi selamat pagi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam selamat datang kembali di PWGaskins TV Mixology eh jadi di episode keempat ini apa yang mau dibahas minumannya San? kita bikin ini jadi episode kelima aja deh kenapa? oh empat nggak bagus ya? iya kan, kalau di hotel aja nggak ada lantai empat oke, selamat datang kembali di Mixology kelima tadi nggak apa-apa tapi gitu ya empat A nggak bisa oh iya empat A boleh empat dong, yang ada tiga A laman ngomongin episode nih, nggak jalan-jalan nah disini ada dua pilihan gin tadi lu mau nanyakan yang bener tuh apa bacanya? San, ini yang bener tuh bacanya Gain gin apa gin sih? gin dan dia berasal dari mana nih? perminuman ini? asalnya dari mana ya? dulu gin ini awalnya itu adanya di Eropa yang ngembangin apa sih kayak kemis-kemis gitu loh sebenernya buat obat ya jaman dulu kan emang gitu kan? awalnya gitu semua minuman dibikin buat obat buat numbing pain atau segala macem ya gitu-gitu deh tapi di tes, di tes dia apa kita coba ini minum dibanyakin nih gitu emang dulu banyak i emang kalau misalkan lu operasi oh maksudnya biar ngambil dia nggak sadar gitu ya? ya lu masih banyak, masih mabok gitu emang lu kalau misalkan minum banyak dilukain nggak sakit? apa? lu kalau misalkan sakit hati minum banyak biar apa? biar lu banyak nggak terasa kan? iya sebentar membuang pahit sebentar sisa yang manis ya itu membuat pahit ya? buat pahit kalau ada yang tahu lagunya? sampai akhirnya kau lupa? aku lupa kalau ada yang tahu lagunya komen di bawah ya? apa judulnya? apa judulnya? nama bandnya apa? nama bandnya sama lagunya apa? buat yang tahu selamat selamat tak gitu doang orang lama sih orang lama kirain Monggipo webang dia awalnya dari Eropa Eropa dan biasa dan pertama kali sama kemis iya dikembangin sama kemis kemis sama ya physician gitu-gitulah buat pengobatan ya? pengobatan, pasti semuanya tadinya pengobatan buat ngilangin sakit ya? sakit, terus buat yang katanya kalau misalkan ada psikosis atau apa dikalaminnya pakai itu kan dulu belum ada sanak dan kawan-kawan yang sekarang lu pada pakai gitu itu belum ada jangan kabur lu nah terus disini kenapa ada dua nih? karena pengen dibedain yang satu Rokujin ini dari Jepang motolet, transparan perbedaannya sebutkan 5 perbedaan visual oh ini dari Jepang tingginya tinggi dari Jepang ya tinggin dari Jepang satu lagi Hendrix eh Hendrix Hendrix apa Hendrix? Hendrix ada S ya? Hendrix Hendrix ini dari Inggris dari Inggris dari Inggris Ireland ya? oh dari Ireland oh London oke dari Ireland jadi Hendrix ini dari Irlandia dan Rokujin dari Jepang mana yang terbaik dan ada cara apa aja sih untuk meracik minuman yang ini gitu sebelumnya kita nggak ada ini ya nggak ada setting-settingan kita belum pernah minum ini ya? belum pernah emang iya? emang iya? gua belum pernah minum ini gua sih belum pernah lah orang kita keluar waktu itu enggak gua belum pernah minum ini baru pertama kali ini merk ini enggak oh waktu itu kita mabuk di luar oh gitu kan ntar di cut ya nggak bisa banget ini sudah berapun oke ini pertama kalinya kita juga nyobain gin karena biasanya kita nggak mampu belinya biasanya istri-istri yang minum ini iya 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 bener kenapa tuh? kenapa cewe lebih suka minum gin? padahal kan alkoholnya gede juga San tapi nggak tau kenapa ya gua mengasosiasikan tuh ya kalau minuman yang warnanya jernih itu pasti lebih jadi minuman cewek iya nggak? gin? vodka vodka emang minuman cewek? iyalah apa sih? good guys keras tau banyak yang doya gitu tapi iya di film-film orang-orang Rusia yang tough guy ya iya kalau Rusia ya iya itu gua ambil nih ya udah bayar belum? hahaha katanya bayar belakang shout out buat pesan underscore JKT karena sudah menyediakan ini buat thank you konten hari ini terimakasih banyak oke dicoba dulu tapi sekian negara ada San gin? lumayan eh kita sih belum punya ya gua belum pernah ngeliat vibe vibe gak bikin gin? tapi gua emang belum pernah sama sekali gin gin tau gua gua tuh kalo dia tuh kayak lu tau gak yang kemarin kita bahas tuh ini jangan masuk ya vibe tuh kursi ya minuman kursi bukan yang kayak kemarin kita bahas sama dani dimasukin sengaja ada ada yang emang ditambahin etanol terus jadi pake perasa jadinya ini gitu loh ada yang emang bener-bener gua rasa gitu deh si vibe iya etanol etanol sama alkohol bukanya sama iya jadi gak gak lewat proses oh prosesnya ya kita ambil yang Hendrix dulu Hendrix yang dari Ireland ini lumayan populer juga ya kalo misalnya gin biasanya dikasihnya ini atau apa sih Bombay Saver itu juga gin juga kan gin oh Bombay iya yang biru ya botolnya biru ya botolnya doang oh botolnya doang isinya putih Scotland apa Ireland ayo? di tulisannya tapi di Ireland iya tapi di scottish tapi ini Scotland oh botol in Scotland ini ini bottled by oh dibotolinnya di Scotland apa gak di Cina ya pasti lebih murah iya bener kesananya pake plastik kan iya pake sedotan lagi minum seperti biasa kita kayak minum boba seperti biasa kita murtad dulu murtado kalo kalo penyanyi jaman dulu tuh Nelly Murlado Nelly Murlado botolnya kenapa ya tapi gak tau tadi gak tau lagi gue suka banget liat botolnya lakik banget lakik iya siapa? botol ini gak tapi botolnya tuh lakik oh tapi sampe selama ini kalo botol menurut gue yang pertama tuh episode pertama tuh absin deh iya wah itu mah gila absin like a motherfucker tuh merepresentasikan minumannya gitu botolnya tuh serem gitu emang bener-bener anti toksik ya kita anti toksin anti toksin anti toksik itu mah hubungan loh oke oke cheers oh ah lupa mulu udah 4 episode nih 5 sampai sampai wuh coba deh ucap 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 deh ada yang sama gak sama absin itu ya coba yang kayak buat minyak tuan itu ya bukan dia kayak kayak parfum ya kayak wangi parfum kayak agak ada citrusnya gak sih ada citrus bukan yang itu ya sam sama ini tau gak loh yang keluar banget tuh licorice oh iya gak iya licorice nya kalo yang buat minyak tuan teman namanya bahannya di ini kemarin ades ada 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 kalau ini jin itu nah ini kenapa namanya jin tadi yang lu tanya Oh iya kenapa dia namanya Jin San tadi kemudian itu lupa karena emang awalnya tuh diambil dari ini tuh semuanya yang lu rasain tadi Jadi manis-manisnya itu selain dari Adas dan lain-lainnya itu Adas itu berarti fennel ya Dari selain yang dari itu Ya itu basenya dari Juniper Beris Gue udah nger-nger Dia kayak bush gitu Bush atau apa? Semak Semak blukar gitu tapi berbuah ya beri-berian gitu Oh yang kecil-kecil itu ya Itu kayak kecil, nah itu basenya disitu tuh Dulu pas lagi di Eropa itu Kenapa dia akhirnya pindah kemana-mana sampai apalagi G&T, gin and tonic gitu gedenya di Inggris gitu Dulu pas lagi perang Orang-orang Inggris Ketemu ini, minuman ini pas lagi perang di Eropa ya Ketemu minuman ini dan ini disebutnya Waktu itu pas lagi di Holland, Dutch Courage Karena apa? Keberanian Jadi berani gitu Abis minum ini berani gitu? Iya jadi sebelum tempur udah mabuk dulu Bener-bener Akhirnya pada bawa tuh balik lagi ke negaranya gitu kan G&G ke Inggris, wah udah disitu Makanya tiba-tiba jadi banyak tuh Distillery di Inggris Inggris Tapi kenapa namanya gin belum dijeput? Oh iya Karena jenifer Oh jenifer Juniper itu terus abis itu Terus abis itu aslinya tuh jenifer Juniper Oh jadi gin Juniper Tapi gak pake J ya Apa? Gak pake J Pakainya G G G Genever Oh jenifer Juniper 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 Itu yang tanaman yang ditanam itu bukan tapi gue nanya tadi kan santan bilang ini buat perangan jenover kan katanya buat orang-orang minum ini dulunya ya orang perang itu nggak ada yang ikhlas dong kan nothing tulus jadi semuanya tapi nating belum ada makanya itu baru-baru belakangan ini jadi ada tapi ya dulu ya gue pikir itu gm itu ada singkatannya saat itu ada genya apa ini apa ini namanya idaman orang oh gue tahu hidupan wanita in the night kalau misalkan kita ngomongin ini terus sampai 50 tahun lagi bisa jadi orang percaya turun-temurun aja lu bahas tuh nah tadi gimana tuh rasanya strong nggak menurut gue kalau gue eh dimending whisky kenapa gue suka whisky gara-gara dia juga sebenarnya nih menurut dia whisky itu karena ada di lagu jamel whisky 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 enggak kata gue lihat banget dulu tonton bilang kalau cowok waktu itu minumnya whisky jadi gue enggak pernah kalau mau ke klub atau kemana gue enggak pernah mesen jin dan menurut gue enggak ada yang enggak ada di list gue gitu untuk moment untuk diminum gitu enggak ada kayak waktu-waktu toxic masculinity sih hahaha gue cowok enggak usus gue inget gak waktu kita di bandara misalkan di duty free yang kita dibatang nggak masalah ya kita beli minuman ya kan ngerti ngambilnya ngeliatnya nggak pernah Iya gua nggak pernah beli yang lain-lain iya apa whisky terakhir yang beli bibir lu kan enggak gua maksudnya pas dupli Oh ok yang terakhir itu Jack B Oh jekti wiskit jimson jemson lu wisky terakhir yang gua enggak kalau menurut gue terlalu keras buat gue ya kan tapi iya pasti cat pasti cat ngasih jemson ke gua tuh pas gue nikahan apa masalah itu enak sih menurut gue lebih gue lebih suka itu daripada jekti jadinya gue kemarin si itu si jemson itu itu iya iya gue kayaknya enggak bisa belum bisa ngerasain whisky lagi karena terakhir tuh gua kayaknya udah stop diram tuh yang suka kita minum nah terakhir kita suka mesen vodka kan itu tuh lebih keras ternyata dari ram yang biasa kita minum kayaknya setelah itu kalau misalnya lebih keras lagi gue belum berani ini 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 levelnya se-vodka kemarin kayaknya kalau di gua enggak lah kalau di gua kan beda-beda tuh nerimanya gitu spirit ini kalau misalkan si whisky sama si vodka 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 itu dia kan emang bener-bener satu ya brain dibikin dikasih yeast habis itu sampai akhirnya yang dia jadi terus habis itu di distil gitu kan sama vodka juga kan biasanya datang-datang apa-apa gitu kan kalau gin kan banyak tadi minimal tuh ada delapan delapan ingredients yang bikin dia tuh jadi gin iya ini dari dari sini sama ini aja udah beda nih kalau si Roku gin ini ada sakura sakura flower, yuzu peel, sencha tea, sanso pepper, sakura leaf sama gyokuro tea jadi dari dari segi dari dari ingredient saja udah beda begitu diminum nih si gin ini kayak ada banyak hal gitu banyak rasa ya gitu gak cuman satu ya apalagi kalau abis lu minum tuh ya kalau kita minum whisky minum ram gitu kan udah gitu doang ya udah udah tapi biarpun ram yang kita minum itu kayak spicy ya iya ya spicy tipe personality gitu dia ya siapa si gin? si siapa namanya si absent juga gitu kan jadi banyak tapi kalau kayak gitu tetep namanya tetep ini spirit iya aman dan gak ada campur yang manis-manisnya gitu-gitu Roku gin gak bisa Roku gin Jepan Hei Dia keluaran Santori Santori Hei Hei She's from Jepang Udah terakhir ke Jepang sempat ke distillerinya Oh iya Ada ininya apa? Ada orang ya? Hei Kalau gak ada orangnya kan berarti samsung gak sampe dalem gitu Tempat ngetes-ngetes emong ya Kasir-kasir ada penjaga Oke Kampai 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 Ini rasanya Lebih Tajem Lebih kental Citrusi Citrusnya kerasa banget Citrusnya lebih kenceng Terus dia lebih tajem lebih apa Lebih Lebih nusuk gitu Tapi perasaan gua Perasaan gua Lebih soft ini ya Lebih soft sih Karena gin Jepang tuh kayak baru Berapa tahun lah dia akhirnya booming di Jepang Wah Kencengan Citrusnya daripada Kayak rasa daun Daun apa ya Kayak Ini sakura Flower Ya iya Sakura Flower Ada sakura leaf juga Kayak ada daun leaves Daun leaves Berarti dia cuma bisa dibikin pas lagi ini dong Blooming Pas lagi blooming Spring berarti ya Jadi Yang ngebedain dia Kenapa namanya Roku Gua taunya Roku Si Roku 4 Eh Roku berapa sih Ada angkanya di sebelahnya 6 6 Oh iya Roku 6 Benar Oh iya namanya Roku Karena Roku ada 6 Ada Ada Sakura Flower Ada Yuzu Peel Ada Yuzu Peel Sencati Sancho Pepper Sakura Leaf Yoku Roti Jadi yang tadi Ini semua bahannya Bahan-bahan Jepang semua ya Nah Karena gue gak tahu dong Mungkin bukan segitunya kali ya Jadi Versi dia pengen bikin versi dia gitu Tapi tetep Jin Kenapa bisa gitu Karena 8 ingredients yang ada disini tetap ada Sama aja co Tapi ditambahin 6 Oh gitu Oh bukan 14 dong doang gitu Ini pure 6 kan Eh bukan Eh pure 8 ya Si Jepang itu kayaknya Apa-apa selalu ada di Japan Dia harus bikin nih Japan domestic market Ya gua banget nih Iya Japan domestic market Fans aja kan ada Fans yang buat kutus Jepang Harus yang dicontrol dari orang Jepang itu sebenernya Harusnya Dia menjempakkan Menjempakkan semua Menjempakkan Menjempakkan Menjepangkan semua hal Menjepangkan Menjepangkan semua hal Atau emang ya Dia gak mau kalo Ya gue bikin begitu aja ya bisa gitu Cuman Kayaknya Kalo gue bikin gitu juga Ya gak ada yang Misahin gue sama Sama Produk-produk lain ya Produk-produk lain Mungkin itu pola pikir negara maju gitu ya Iya Ini juga masih belum lain lagi nih Ini udah Udah Apa ya Kelas Ya Santori gitu Udah sekelas itu Nah gua belum pernah minum tuh Santori Ini baru satu nih yang Yang kita Kalo secara Ini secara Alkoholnya Ini kan 41 Ini 43 Ini justru lebih keras Tapi rasanya lebih soft ya Engga Eh gak gak Ini justru lebih Thick Ini lebih thin Yang ini tadi Itunya apa Citrusnya tuh Teng banget rasanya Semuanya tajam Ini tuh yang bikin dia lebih Iya Yang bikin citrusnya tadi kan Karena tambahan Ini kan udah ada orange peelnya nih Tapi ada yuzu peel Ada yuzunya lagi Yuzu kan punya Asam Punya Jepang banget tuh ya Oh iya yuzu tuh buah di Jepang Orange Orange Apa jeruk-jerukan gitu lah Citrus juga cuman Bukan jeruk kecil Atau mungkin jeruknya diganti yuzu Engga Engga tetep ada kok Engga tetep ada Sama yang bikin tadi Ada Itu kayak Itu Sancho papernya tuh Oh papernya ya Agak-agak pedes kan Biarpun kan awalnya udah ada Si fennel root Si adas tadi Itu kan juga udah agak spicy ya Cuman dia Nambahin pepper lah gitu Apa mungkin Setiap spirit dari Jepang itu ada Ininya Ada Ada bahan lainnya gitu, kayak versi Jepangnya kan sekarang kan baru kita baru nyobain gin Jepang ternyata ingredientsnya beda sama gin-gin yang di Eropa gitu gue juga baru iniin gin sini kalau dia nambahin 6 6 ingredients kalau yang lain ya paling airnya dari dia gitu loh kayak misalkan whisky, waktu itu gue ke distillernya bukan distillernya si gin ini Santori tapi kan Santori waktu itu gue ke Yamasaki itu ya emang tempatnya tempatnya emang tinggi di atas katanya airnya ya cocoknya disitu cuman kalau bicara whisky kan pasti ngomongnya ya grain terpilihnya gitu loh yang luar biasa kalau kayak gini tuh kan prosesnya barrel-barrel juga, tetap di barrel gitu ditaronya, blablabla harus berapa tahun disimpen gak? ya juga sama karena kan yang penting lu distil nih setelah di distil ya itu nanti di spread lagi tuh distilasi gila ya maksudnya sejarah-sejarah perminuman tuh kompleks itu yang kemarin kita bahas kan di distil sampai akhirnya soulnya ilang ya itu yang diambil jadi spirit tinggal soulnya doang ya tinggal soulnya doang yang udah ilang tinggal soulnya doang ya mau dibikin apa? dan apa dulu? sangsi irlandia kah? atau jepang dulu? irish dulu ya karena kan ini yang lebih soft ya iya iya gua baca contek kan lah jadi kemarin gua udah bikin tertulis dan ini sudah diuji coba di dapur kita loh dapur.com ya dapur.com apa sih dapur.com apa sih dapur.com emang ada ya eh kita bikin aja dapur.com ini yang paling dapur kita.com nah kita bikin tuh paling kayak gitu ya ini yang paling old school nih udah sakit banget lagi nih sini aja kita pegangin san gak apa udah itu aja Tom Collins yang ini gue lupa lagi tadi mau pakai Tom Collins 11 meneng oh tinggi 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 Tom waktu lu ke jepang lu ke santori doang cuma ada yang tiga waktu lu ke jepang ke santori doang sama waktu itu kemana tuh ya tapi bir sama satunya lagi lupa gue dimana oke os tuh berapa sih kesatuannya kalau di literan di rupiah hit sekitar dua puluhan something kalau di rupiah hit berapa? tapi gak nyampe 30 30 mili kan maksud lu kalau satu ounce berapa rupiah? satu pound kalau beli burung itu bisa per meter gak? kalau bisa gue beli aduh pecancing gak deng eh tapi hari ini kita bikin minumannya beda-beda tapi ya cobain karena barangnya kurang nih gara-gara siapa nih jadi ini intermezzo ya gue sudah disuruh belanja sama Sansan beberapa item untuk syuting kali ini dari minggu lalu ya gue udah belisan semua udah gue pesen udah gue buka-bukain hari ini ketinggalan men kan tadi lu punya waktu buat gojek kesini kenapa gak di gojekin karena tadi datang gak usah ya udahlah gue ganti aja lah ganti karena takutnya gak nyampe ya gue takutnya gak nyampe terus kayak sepennya gak jadi berarti next aja next kurang inisiatif nih Dhani nih ah gue lagi gue lagi malah ketinggalan gue kalau lu apa Dan? minuman paling rusuk apa? Ki Tom Collins Tom Collins nyaring bunyinya Tom kosong Tom kosong nyaring bunyinya umur-umur ketahuan kan bercanda-bercandaan tahun berapa tuh ya? lu kawak-kawak tuh apa sih? oh anggur ya anggur merah ya tapi itu mix banget tuh bu enggak yang gula gitu maksud gue soju ya masa? wey karena manis ya? karena ada rasa-rasa gitu ya tapi soju emang iya kalau buat di rumah sendiri soju cocok tuh padahal kenapa gitu sih padahal soju rame-rame loh biasanya dimiliki enggak maksudnya kalau buat simpenan di kulkas kalau lu simpenan di kulkas lu whisky kan gimana gitu? lu ada simpenan juga? di kulkas barang banget simpenannya di kulkas oh Tom Collins ini ada madunya segala ya? enggak sebenarnya pakai simple syrup nah ini nih iya punya ini madu yang ada di semua household gue enggak tahu kenapa setiap gue nemuin ke rumah orang pasti ada madu ini iya bener enggak ada gue masa? maksud sih Karin itu andelannya udah kalau beli madu lu enggak lihat kali cot ada kali dalam tapi gue ada juga tuh tapi bagus tuh suka gue aduh dua kali taruh di rumah lu aja biar gak kena ngomong satu lagi gue minta tolong ngambilin soda water gue suruh ngambilin barang yang tadi di Bekasi eh soda water sama ini jauh soda water sama cherry 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 yang kemarin dan soda api mau enggak basi kan kalau cherry bisa basi eh buah tuh bisa basi gak sih kalau ditaruh di kulkas keaman bisa sama ini tapi kan ini udah di oh tafel mampet kalau bon cabai mau enggak? dimana cherrynya gak ada sih? nanti gue bikin pakai bon cabai tapi bukan sekarang bon cabai berarti jadinya kayak Mary Jane eh apa sih? Bloody Mary Bloody Mary san, cherrynya dimana san? tapi itu minuman favorit gue loh Bloody Mary ih aneh lagi ada Tabasco nya gue enggak enggak suka gue Worcestershire sauce Worcestershire sauce sauce Ngomogi mau gak? Ngomogi ada Ngomogi iya lagi di dalam sebetulnya ada Ngomogi jajanan kalau kelaparan gak ada lagi itu Ngomogi ini punya acong ya? ini yang paling dani nih ngomogi 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 lagi jadi tadi banyak banget yang omok ketinggalan di rumah dan kita mesti parutan ya ada lagi apa tuh yang buat ngaduk san namanya? mandolin sama ini muddler muddler ya rusak deh cut oke ini udah nih lupa mulu dia pasti parah dia mah udah pikirannya banyak soalnya jagain anak main game hahaha main game lagi anci serius banget serius banget game emang gak diseriusin diseriusin aja lagi iya pengennya gitu cot kalau gak capek hahaha ngebein juga capek nanti ngomong gini cot lo tau gak sih gue tuh main game tuh udah ngantuk tapi gimana kabarnya hahaha udah pengen muntah ya gue main game biasanya main game mau muntah tuh gimana biasanya kan buat selingan cot terus ini gue streaming tiap malem main muntah rasanya gue liat game hahaha hahaha halo guys hahaha hahaha tain hahaha lu ngapain berdiri gitu gelap banget gue anginnya gak ada apa ini itu anginnya udah gue play eh gue play AC AC enggak sih tolong ini lo mau sumpit sumpit emang ada di sini di atas eh di lemari kanan lemari kanan hey halo oh ini kanan 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 nah kemarin kita habis koreaan masa gak ada sumpit sumpit nah itu buktinya kita pernah minum gin gue ada botol gin disitu nah iya itu abis maka pokok itu kalau main GTA pakai radio kena kopi light krim terus dong iya kan iya kita hanya maksudnya bener kan iya kan bener gak pasang lagu jangan pasang lagu berarti di GTA kalau lo mau ini iya berarti di off-in ini kan bener bikin lagi aja langsung oh iya oh langsung langsung dong nanti review oke tapi ntar ini udah watery oh iya bener oh iya udah berarti lo langsung ke oke oke saya mau diaduk dulu gak boleh emang gue om mandiri mandiri gak diaduk ini Tom Collins salah satu mungkin gak kalau bikin konten game tapi di streaming langsung dan lu itu udah on belum kalau kalau berdiri sih oh belum ya bukan lagi break anji cut cut nanti kita bikin konten gaming gue tenang tapi di streaming cot boleh live nah coba dan pikirin dan teknisnya dan hahaha busing gue katanya hahaha eh PC gue taruh sini aja kali ya nah iya tuh PC lu jadi PS colokin ke PC Anila gak ada mainan di rumah cot oke oke ini apa nih San yang pertama ini yang pertama Tom Collins Tom Collins tat 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 ding 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 Tom Collins nyaring bunyinya gak ada hubungannya sama Tom Holland ya gak ada Tom Collins siapa yang main ini oh Spiderman drummer drummer you two you two oke gue cobain ya ini dari si siapa Hendrix 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 karena emang ini salah satu yang paling old school oke sour sour cocktail pernah kenceng 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 apa notesnya apanya notesnya apa yang lu rasain lebih apa ya gak ya karena dikasih buah kali ya karena ada buahnya lebih berasa fruity terus ada madunya gitu jadi lebih enak gitu daripada lu polosan aja gitu San oke tadi murtap ya iya tapi menurut lu works gak campurannya ada madunya iya iya enak banget ini enak banget ya enak banget gak mungkin gak works orang klasik kok klasik kok klasik koktel jadi emang udah dari tahun 19 kian Tom siapa Tom Collins Tom Collins itu dia yang bikin dong berarti dia itu siapa oke Tom Collins ya udah hampir mau habis tuh gimana yuk enak gitu ya tadi kenapa namanya Tom Collins tadi gimana kalau dari dari glassnya ini kan emang glass Collins Collins glass Collins glass oh ini glass ini jenisnya Collins glass dia itu terinspirasi sama satu lagu yang sebenernya ditulis sama Peter Collins John Collins John Collins John Collins tapi kenapa jadi Tom ya iya iya kenapa ya oh mungkin kalau misalkan kalian ada insight bisa di bawah ini iya kenapa ini ini trivia buat kalian buat yang bisa jawab berarti kalian jago boleh boleh googling biar kelihatan pinter itu gak apa-apa yang penting jawab di komen kenapa minuman ini namanya Tom Collins mau dikirim apa kalau bener kaos bener ya bener ya dari nerd ya hahaha eh kaos salah satu jawabannya official ya salah satu jawaban yang bener akan kita pilih dapat dapat salah satu merchandise piwi oke kenapa minumannya namanya Tom Collins berarti kelihatan nih yang nonton sampe sampe abis nih iya karena akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan di akhir acara akhir acara di next video akhir acara next oke gue mau bikin English children eh gak gak jadi English garden kan dia gak bawa tadi elder flama aduh mau elder jean sonic eh jangan-jangan itu ntar ke bareng ini oke enak banget lagi cucumber cooler deh cucumber cooler i'm reading ini punya timun gue bawa curry itu timun tuh wah curry eh lu bawa timun kan keluarin dong bedanya makanan curry sama curious apa hah memang curry sama curious kan sama-sama kalau di Inggris curry sama curious curious bedanya curious kan penasaran nah kalau curry kenapa kenapa hurufnya bisa mirip ya banyak mo yang begitu mo curious gue pengen tau itu kan suka punya pemikiran-pemikiran yang di luar live down aja live down sama leafe itu sama bacanya live live kan live kalau anda kan live tapi kan kalau lu ngomong cepet gak mungkin gak mungkin i'm living hahaha living living on a jet plane gak hahaha omong gue minta tolong kita punya apa eee mint daun mint daun mint kopi hahaha biar melek San San tapi maksudnya ini kan orangnya tadi dari mana ini daun mint ininya dari mana Tom Collins ini tuh dari mana dari Inggris dari Inggris San bukan ini ya San ada gak dia bikin jin apa gitu wow nanti belum campurannya bisa kan maksudnya yang bikin campuran ini itu orang Inggris tapi kan bahan jinnya terserah kita lu kalau lagi pengen makan permain karet tapi gak ada permain karetnya lu beli aja daun duduk gitu gak bagus premnya nanti kalau lagi pengen makan permain karet tapi gak ada lu cari-cari lu beli aja daun mint enaknya enak banget ya dia kan rasanya rasa mint dengan karet biar mint thank you British ke mint nah sekarang ini mau bikinnya pakai apa ya enak ya mau lo mau apa jepang siomo tadi disikin gue gue suka banget yang jepang katanya jepang-jepang ya biar tipsy cil hahaha hahaha gue gak suka soalnya kalau ini timur nih ya oh iya BTW ini Omo nih salah satu salah satu DPW yang soal rasa tuh bodo amat ya tapi kalau ini gue kali ini makanya nih kita pengen tau nih justru yang harusnya yang paling berasa kita kasih ke Omo aja jadi gini ya kalau makanan tuh kalau ini alham baiknya tadi lu kasihnya ke gue tuh udah jangan ada kantongnya hahaha jadi kalau misalkan gue tuh kan gak merasakan sesuatu dengan seksama ya gak detail dan dalam tempo yang sebaik-baiknya gue makan gitu jadi kalau makanan itu pas begitu gue makan tuh kancing gak enak nih berarti tuh parah rasanya oh ngerti kan langsung gue ngerti kan pointer kan iya 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 kalau enak hancur banget gitu ya kalau enak gimana ya kalau enak belum tentu di orang lain enak karena bagi gue enak-enak aja tapi kalau udah gak enak tapi kalau gak enak berarti parah ya parah sih di kita juga hancur ini juga tadinya harusnya ada muddler muddler tuh apa buat ngayap becek-becek oh becek tinggalan di Bekasi guys hahaha ya konten selanjutnya kita but-but perlu ini gak? nonton disini gak? saksikan konten berikutnya tahun depan hahaha ini tonic waternya masih ada ya? masing-masing gak usah gak usah udah 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 itu bukan tonic itu soda mau mungkin gak mau apa nih tonic water maasih ya tolong tonic water mau sama sama ini mau apa berarti gue salah dong gak apa? dia harusnya tonic tadi kan soda oh soda gak oh tonic itu minuman botanical ya? iya apa botanical botanical apalagi San? sama satu lagi apa? gara-gara ada tulisan botanical tonic itu lah emang apa gitu dia? oh iya emang apa sih yang disebut minuman botanical itu apa sih Mo? dari tanaman hahaha omah tuh tipe orang kalau nonton iklan nih di TV nih tanaman yang ditanam kan? misalkan kayak oh sampo ini bisa menumbukan rambut dan memberkurang ketompe dia percaya langsung udah oke gue beli gitu kemakan iklan ya gampang banget kemakan iklan tipe sirup tuh yang butik botol yang butik tipe orang yang begitu dia dia gulibel botol yang putih galibel ini saat gampang percaya ya yang di belakang ini ya yang di belakang warnanya putih kan ada yang merah sama yang putih tuh nah ambil satu aja yang putih yang kuning yang kuning sorry 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 kulkas disini kan gede banget mau yang kuning parah parah yang kayak saus ini si omah yang sarangnya lagi masuk ke dalam terus dia lagi ngambil yang paling belakang nah jadi sekarang botol saus bayangin 12 kulkas kita jajar ke belakang nah omah tuh harus ke dalam iya dia paling dalam nah akhirnya dia kan agak-agak putih tuh rambutnya kan gara-gara es yang ada di kulkasnya terus ya mungkin kalau ada yang mau sponsorin kulkas biar kulkasnya kelihatan di sebelah kan kalau ngambil sesuatu jadi langsung di sebelah iya soalnya kita butuh kulkas yang ukuran biasa aja ya nah ini kan kegedean nih kan sama AC kaset kalau bisa tuh yang di atas tuh hahaha biar adem hahaha hahaha AC nya kayaknya harus 12 pk hahaha ini gelasnya nanti abis shooting miskologi masuk angin semua karena AC nya kaset ini botomo nih ya botomo cucumber cooler udah tuh cucumber lagi enak tau bukan maksudnya gue aja apa aja sikat iya apa lagi bang diri apa mau hahaha hahaha abis tuh hahaha wih enak kayaknya hahaha udah oke kayaknya Tom ini gue kenapa ya sama yang berbau-bau Tom itu gue udah Tom Dolong Tom Holland gue suka Tom Cruise tapi emang ada ada ininya gak sih gue belum pernah nyari sih minuman alkohol ketemu sama gula tuh yang gue tau pokoknya ya hangovernya besok hancur aja gitu kalo lebih cepet naik tuh ada yang pernah tau gak? maksudnya gimana? kalo koktel kalo ketemu sama kan tadi ada honey nya ini ada simple syrup nya ya jadi kalo semakin manage semakin naik gitu semakin cepet naik gak? ada yang tau gak gitu? coba nah tapi kalo kayak gitu ini juga gak? di bawah komen kalo kita minum nih kalo makanan yang asin itu ngaruh juga gak? jadi cepet turun apa cepet naik? hmm gak tau ya kalo gue sih berkuah minuman minuman atau gak makanan ini deh makanan buat nyelesain lu hangover kalo kalo yang buat nurunin gue gak tau sih iya biasanya minstang kuah gue iya gue juga lagi iya jadi lebih suka yang kuah-kuah ya kalo gue biasanya kalo hangover udah alka shelter sih emang segitunya ya? tidur sih kalo gue tapi emang iya satu hal yang bisa bisa bikin lu ngilangin ke hangoveran lu ya emang waktu kadang-kadang kalo lu hangover terus lu ngantuk banget terus lu tidur itu kadang-kadang salah satu hal yang menyelamatkan lu jadi kalo lu abis mabok nih tapi besok pagi lu harus ada kerjaan lu punya trik gak? gimana caranya cepet sober biasanya gak tau kenapa kalo misalkan ya misalnya let's say malamnya kita minum terus besoknya kita harus terus berangkat gitu keluar kota gak tau kenapa gue ya karena udah ada di mindset jadi ya mau gak mau kebangun aja jadi kalo mau hangover juga sikat aja terus gitu kan? pasti kebangun berangkat terus berangkat terus kan? kalo gue hangover tuh harus disikat lagi buat ngilangin ya kan? soalnya kalo hangover tuh kan udah basihan gimana caranya gak basi hajar terus jadi di mindset tuh kalo misalkan besok gak ada apa-apa tuh biasanya gue nge-blackout udah blackout aja terus sampe siang gitu ya karena gak ada apa-apa gitu kan? karena udah di mindset tuh udah kosong kan? nah kosong men gitu gue biasanya sih kalo ngertemain alkaceltzer itu apa sih cut? alkaceltzer tuh kayak ever fashion gitu itu ada di apotik-apotik gitu atau itu baterai cut gitu? kok kali ya biasanya sih sekarang kayak dulu kan aspirin gak ada disini tapi udah dijual disini ya? ya 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 emang kan? ada di Sike apa? Jiguja Jiguja itu dia men anak-anak milenial kayaknya gak tau ya Jiguja sekarang udah gak ada lagi ngomong-ngomong tentang Jiguja gue punya cerita nih sebelum gue minum nih ya padahal dia mau cerita loh tadi oh luan 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 lu luan lu 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 lupa jadi gini enggak kalo gue Alka Selcer itu kan dia keluaran kalo gak salah dia keluaran Bayer deh nah Bayer itu kan keluarin Aspirin Bayer bukannya keluarin Bayer gue nih iya keluarin Bayer itu perusahaan kalo obat kepalanya itu dia Aspirin oke oke segala migrain vertigo lah, sakit kepala dan lain-lain itu Aspirin biasanya tinggal dosisnya, lu kalo misalnya migrain dosisnya dua misalnya gitu ya tapi kalo si Alka Selcer itu perut, ke lambung nah jadi Bayer itu keluarin gue obat satu itu buat kepala, satu buat lambung nah lambungnya ini Alka Selcer nah biasanya gue kalo hangover kan dua tuh rasanya kan sesuatu yang dari perut perut hancur, kepala juga hancur perut tuh pengen boker aja rasanya kan kayak rilis gitu kan kayak kepala tuh muter-muter makanya gue kalo lagi hangover gitu Alka Selcer ambil satu, dicampur sama air segelas sama panadol panadol biru panadol biru kalo udah ekstrim banget ya merah tapi gue udah gak boleh gitu cut karena kata Cindy gitu lu kalo misalkan mabok butuh minum obat terus ya mendingan lu usah mabok oke, bener sih gara-gara itu gue gak berani minum obat lagi karena mendingan gue mabok daripada gue tidak boleh lagi kalo hangover kalo gue selesainnya dengan boker ada iya, gue harus boker gue harus tidur dua kali dua kali tuh maksudnya udah biarpun bangunnya jam 5 pagi gitu udah kebangun di kamar mandi abis itu gue tidur lagi udah tuh fresh atau enggak misalkan bangunnya jam 11 siang ya gue abis itu tidur lagi butuh sejam aja juga cukup tuh lu minumnya itu pas pagi apa pas malem pas pulang gitu pas pulang bisa atau pas paginya kalo kelupaan hangover itu kan kalo dari katakanannya berarti kan pas bangun pagi tuh sorry sorry gimana iya kan maksudnya kalo dari literasi bahasanya kan berarti kan harusnya paginya hangover tuh berarti pagi-pagi kan pas lu bangun tuh hangover kalo lu gua minum tapi kalo lu minum itu sebelum lu tidur kan berarti paginya gak hangover jadinya ya maksudnya pencegahan berarti tapi lu kalaupun minum sebelumnya juga sorry ya gue sambil minum gue biar gak turun naruh gue kalo sebelumnya kalo sebelum minum gue gua minum Alka-Seltzer jadi kayak lebih lambungnya lebih kuat aja kalo di CPU nih dingin nih cooler sipi kulan kulan buat di mobil dan kulan mobil mati dong dia campurannya ada timon sipi cooler tuang aja ke motherboard hahaha cari kayak timurnya timur Jepang aja jadi sekarang lu pake ini mau lu pake Rokujin 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 campurannya tau lu yang jelasin abis itu gue bilang baru ini udah mulai kok the name is Cucumber Kulo the name Cucumber iya ini Cucumber Cucumbah Cucumbah ini sekarang kita mau nyobain lagi campuran berikutnya minuman yang kedua minuman yang kedua rancikan kedua ya pake Rokujin namanya apa Cucumber Cooler ini pake ee namanya namanya apa Tan Cucumber Cooler Cucumber Cooler jadi tadi pake Cucumber Cooler sama ee apa tadi ada lime sama ada mint mint ya daun mint harusnya di muddler tadi cuman karena muddlernya gak di bawah ya jadi di shake jadi gue shake gue shake San colo lebih penuh tadi gue kaget deh setengahnya ini gue udah muter-muter kayak beauty shot muter kan muter kan tapi dia pake glass Collins juga ya Collins Collins sama nih Cucumber Collins yuk dong ini mau coba langsung coba ya Cucumber Cucumber Cooler pssssss luar api doang dan cooler hahaha 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 tapi aljun ya jun ya cepet juga ya Rokujin Cucumber Cooler eh sedikit banget itu mau itu gak kerasa dalamnya pasti bentar ini soft banget oh iya serius ini gak maksudnya kan terus apa ini namanya ininya udah udah kental banget ya udah thick banget nih timunnya itu kerasa justru gara-gara itu tau si Cucumbernya tuh kayak netralin semua kan Cucumber lu kalo ngerasain ngambil toksin ya iya gua gak tau rasa yang lainnya apa ya cuman ini soft banget min 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 dan timunnya apa yang paling pop up kenceng cuman sini gue cuman pas covid aja hahaha kan iya kan iya timunnya kerasa hmm tapi tetep kalo minum segini hancur juga hahaha ini bakal jadi minuman yang akan ngepesen gak tapi hmm dari yang ini ya contohnya ya dari yang Sansan bikin ini gua lebih milih itu oh iya kenapa lebih apa ya lebih banyak rasa gitu oh oke terus maksudnya gak tau kenapa dingin-dingin ini pake madu gak enggak kan enggak gua pake sirup tadi tapi ini lebih suka lebih suka ininya apa di lidahnya tuh lebih suka tapi gua gak tau ya maksudnya kan dari tadi kita udah minum nih kalo baru belum sama sekali minum terus minum ini gak naik naiknya berapa lama kok gitu ya patokan lu gitu ya kalau gua gitu apapun koktelnya berapa lama naiknya jadi ada yang emang ngejar ngejar naik ada juga yang pengen lama aja gitu kan lama aja kan berarti kan yang semakin tapi kan ngejar naik gak harus murtad iya enggak gue murtad hahaha tapi tapi sama maksudnya ada koktel yang heavy gitu iya sama ini nih tapi ini gak heavy ya enggak enggak sama ini yang menurut gua pas waktu itu gua cobain ya gua gak tau kenapa ya tapi yang tadi kayak gua bilang tuh teori-teori gembel itu aja lah pokoknya kalo misalkan minuman putih tuh lebih ke kewee kewee gitu terus kalo buat gua juga gitu minuman yang bening harus ketemu sama yang bening gitu ini ngomong-ngomong tadi berapa shot? ini tuh lebih clean kan keliatannya ketemunya sama cucumber sama lime dibandingin sama ini dia ketemunya sama lemon lemon tuh lebih colorful terus di top sama cherry lagi tadi kan ini ngomong-ngomong berapa shot tadi? roku nya roku gin nya berarti 2,5 oz 2,5 oz kalo di gelasnya ini sama ini sama kan? maksudnya kandungan dari campuran si gin nya sama sama nah itu yang perlu gin nya sama gelas nya sama yang itu perlu di note campuran gin nya sama tapi campuran lainnya yang beda iya ternyata jadi berubahnya segitunya gitu ya gua gak ngerasin yang itu sih cuman ini soft banget iya tadi gua harusnya nyobain sih maksud gua setelah setelah gua cobain yang itu gua lebih suka itu iya lebih beras sekarang itu lebih keras enggak lebih ini aja di mulut tuh lebih after taste nya tuh lebih berasa kan daripada ini gua baru ngerasain timun ini ini timun kan? yuri timun jepang iya timun jepang gua baru ngerasain timun tuh se endless in beda beda sama yang di pica lele loh iya kalo pica lele kan pake sambal timun lalap timun lalap tapi tapi sebenernya emang si timun sendiri aja kan emang iya notes nya tuh udah refreshing gitu kan mungkin itu juga yang akhirnya dia nge-cut si 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 jin nya juga kali ya hmm jadi flavor nya gak gak so nendang itu biarpun jin nya udah yang pake yang nampol hmm iya kan oke sekarang ee ee dari ini aja deh dari presentase deh ee ada kayak red gitu mau red jin aslinya sama campurannya happiness off roll nya off roll nya lo berapa nilainya dari lima yang ini 9,5 orang lima sembilan gimana dari satu sama lima berarti empat setengah empat setengah empat setengah ya dia masih berat ya masih berat apa enggak itungannya tuh berat apa enak enaknya apa beratnya nih enaknya empat setengah enak enak buat minuman lima per limanya itu si roku jin ya hah eh gimana sih maksudnya minuman ini tuh kalo nanya sih gimana gue tau kalo misalkan lima enggak gue nanya overallnya sih sebetulnya gak usah jin nya deh gak usah lu minum ini kan low rate deh dari satu sampai lima empat setengah empat setengah berarti ini minuman enak ya minuman enak kalo lima kan tersempurna berarti ini empat menurut saya tuh gak ada yang sempurna men dan berarti ini empat ya iya berarti ini empat ya ini empat kalo menurut gue ya ini dibanding itu ya tapi satu yang gue note ya koktel itu lebih bahaya daripada minuman murtad kenapa kenapa karena kalo lu minum koktel lu terus 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 lama-lama udah minuman panjang emang minuman panjang maksudnya kalo murtad kan satu dua tiga botong botong udah nih dua gitu kan makanya namanya long drinks long drinks apalagi kalo gue tinggal dulu gitu gue baru tau tuh istilahnya iya gimana tapi emang tampilan koktel itu selalu menarik dan cantik gitu cantik manis gitu orang tuh iya 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 kayak lu gak mungkin kan maksudnya di pesta pernikahan atau apa gitu megang cuman sloki gini kan gak mungkin kan gitu berarti iya 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 sih kalo koktel tuh biasanya sih gue tetep megang ini tapi full gak kalo koktel at least kalo anak kecil ngeliat pun itu minuman apa sih ada buahnya gitu kan lucu banget gitu iya garnishnya itu yang bikin dia cantik minuman cantik minuman cantik tapi overkill kan overkill overkill kalo lu terus rusak iya kalo terus rusak kalo mortal kan lu minum berapa kali satu dua tiga oh udah nih gue iya tapi ini ya koktel itu juga gak cuman campurannya doang gelasnya pun iya gelasnya juga menentukan ya ada highball glass kayak glass martini ya udah harus di martini harus di glass martini iya gua tau gue juga gua tuh sebenernya kemarin mau bikin negroni dari sini negroni apalagi tapi belum punya glass negroni gelasnya kita bisa ada nih nih oh iya ini namanya apa gelas apa san gak ya ini gelas cocktail aja sih sebenernya cuman ini di negroni juga oke gitu karena emang size-nya oke apa yang bikin negroni itu negroni campuran nah itu karena kita belum ada tuh yang support campurannya apa aperitif aperitif tuh apa aperitif tuh kayak kampari kampari enggak kalo misalkan itu tuh belum-belum ada yang support aja gitu kan jadi ada ada campurannya lumayan banyak tuh minumannya gitu sama kayak kemarin tapi di Indonesia ada semua apa campuran ada ada sama kayak kemarin pas omoh bilang gua inget dia bilang gua suka banget apa tuh aku tuh eh Long Island Ice Tea oke kan Long Island Ice Tea gitu campurannya total banyak ya lu kalo misalkan makanya kalo misalkan lu pesen itu maboknya pol gitu kan emang campurannya gitu tapi sebenernya itu menurut gua keras sih lumayan keras ya tapi di beberapa gua gak tau club atau bar ya yang pernah gua datengin mostly sih keras the first time lu nyobain eh Long Island Ice Tea gimana? first time itu kalo gak salah ya kalo gak salah nih gua gua kelapa lupa inget kalo gak salah itu di embassy yang drama wangsa anjing nah itu gua dan enak jaksel dan literally must try ya enak jaksel gua abis thrifting abis itu gua embassy anjing anjing pernah pernah coba? udah Long Island sama kali gimana? gua Long Island pertama gua lupa tapi kalo terakhir gua di Bali waktu itu keras ngacut? keras campurannya banyak dan yang bikin bahaya adalah dia tuh rasanya tuh sama sekali gak heavy iya iya penuh aja tuh begitu terus tergantung tempatnya sih dua sih kesukaan gua kalo kalo yang iya kalo yang panjang gitu ya yang bisa bisa diminum sambil gak ya iya kalau luang air yang ISD gak bikin muka jelek ya iya Singapur Slink Singapur iya oh karena campurannya banyak juga tadinya mau bikin itu hari ini mau 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 tapi gak oh bukan bukan emang gua akhirnya gak pilih itu gua lagi bisa lain hahaha tapi itu salah satu hai pernah coba di Singapur Slink enggak dik enggak sumpah lu soalnya gua pertama kali nyoba Singapur Slink ya di Singapur dan ternyata enak tapi ya lu inget gak barnya pak ingetin dong foto dong gua gak tau ya tadi antara one bar gua inget antara enggak tau gua lupa karena yang yang jaman-jamannya gua masih sering ke rooftop gitu-gitu karena pertama dibukain Jaeger dan bla 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 sama Lala bla bla nah setelahnya itu gua gak tau apa lagi yang gua minum Singapur Slink pertama namanya lagi maksudnya kayak kan gua sering gua kan tanya kalo kan ini apaan sih karena gua tuh gak pernah hafal nama bener deh jadi tuh gua minum minum aja gitu apa yang enggak pernah hafal nama tapi enggak terasa encik enggak tapi desain gua tau ini apa nih whisky ini 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 gua tau ya pasti kebanyakan kan kalo kita rame-rame itu ya kalo kita rame-rame itu pasti kan kebanyakan kita open table pesen satu minuman kan bukan koktel yang kita pesen satu-satu gitu iya tapi pertama kali gua nyobain Singapur Slink itu di tembet di mana kan apa tempat apa ada dua tempat apa Singapur Slink itu waktu itu dulu gua belinya di tembet sama di Madunga bentar deh itu tuh Singapur enggak campuran apa sih campurannya minuman itu karena dipopularkan di Singapur campurannya apa berarti enggak 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 pastinya pasirnya satu Tempat itu di Singapur adanya Singapur Slink atau Long Island Singapore Slink Basenya itu apa maksudnya whisky gin juga okey sebenarnya banyak minuman itu basenya apa aja cuma tadi oh sorry sorry tadi tuh ngebahas ini Long Island Ice Tea oh masih nggak bahas Long Island Sorry tadi bahasnya itu gua ngak tau campurannya apa sih kalau itu oh kalau Long Island Ice Tea di rooftop terakhir terakhir itu gue inget banget karena Lala suka banget Bang Aylan kenapa kenapa bisa dibilang Ice Tea atau gua itu bukan Ice Tea pakai fresh tea gitu masukkan juga kan karena itu cola warnanya jadi jadi kete dulu dulu itu kalau misalkan lu tahu ya di ditebet ada tempat yang jualan pokoknya gini nih waktu itu Maduma sempat tutup ya Maduma lu tahu kan ini anak-anak-anak nyaman sekarang belum tahu Maduma nih Maduma itu ada dimana Sen? dulu Senayan sampai akhirnya parkiran Senayan di dalem dari parkit dari parkiran timur Senayan dia pindah ke Asia Afrika Asia Afrika tuh terus habis itu dia sempat tutup juga tuh sama kayak Taichan lah sekarang udah gak ada juga lagi di sana oh iya iya nah itu setelah dia barang-barang sih tapi sebetulnya kalau misalkan dia gak ada di sana gua pasti ketebet adanya tuh tempatnya portal gitu iya jadi lu nyamperinnya warung oh iya iya dan lu bawa pulangnya tau gak apa? plastik kresek kresek tapi gede gitu tapi udah ninix udah udah jadi Long Island gitu iya anjing juga ya lu gitu tuh lokal men lokal lokal ya pasti produk-produknya produk-produk lokal lah maksudnya bukan high-end high-end ya UMKM bukan high-end kayak kita ya bukan high-end kayak kita sekarang gitu shit padahal mau bikin juga sekarang jadi mikir ya karena campurannya segitu banyak ya disitu oh tuh gua baru tahu lu San? gua baru tahu? iya dulu kan emang yang paling famous itu tuh Long Island maksudnya jaman gua bergaul dengan geng-gengan lu gua gak pernah dibawa ketempet sama lu kita gak pernah ketempet oh iya itu udah lama banget justru uh abis itu kan gua udah main intesari Ameri gua kayaknya terakhir koktel lokal itu gua belinya di ini deh yang deket Mustopo lu tahu gak? di daerah-daerah deket-deket Hotel Tulip tuh iya iya salah satu warung ini jualan itu ya ini nih Mustopo lu belok kiri gangnya kan? iya emang wait yang ada jual-jual rokok ekspor kayak apa gitu kan warung-warung rokok gitu kan ya dia jual tuh koktel-koktel lokal yang di plastik ini lu bawa pokoknya kantongnya gede banget ya blub 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 gang satu mah ya? cukup cukup buat orang lain jadi gimana? oke ya? oke banget sih menurut gua nih iya sejauh ini ya sejauh se pershootingan kita sekarang nih ini gua juaranya karena emang clean kan? iya dan biasanya kan dari kemarin juga gua ngasih yang clean tuh di belakang kan? enggak sih masih ada lagi yang lebih clean tapi San cucumber-nya ini lebih lebih menonjol daripada ini citrus daripada daripada yang campuran san-san bikin ini nih madu cherry ini itu tuh lebih berasa iya karena emang makanya kan cucumber cooler dia lebih refreshing oh iya 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 emang dia highlightnya si cucumbernya iya iya si timunnya ini kalo kata youtuber-youtuber sekarang minuman sultan ini gua yakin cewek suka banget ini nggak berasa kan gua yakin gua yakin banget nih tau-tau bangun bangun lu kok ai sampai kayak iy bah bangun kayak apa berapa jam kemudian kok kita ciuman ya? gitu tau abis ciumannya dari mana ? karena bibirnya basah Carol Itu rasanya kayak selemat-selemat gitu Bibir gue kok rasanya gak kayak bibir gue ya Ini bibir lo ya Tadi jenggot gue disini ada terus sekarang kok gak ada gitu Dijukurin dong sama a** Cut cut Eh libat Jangan-jangan mau nama Tapi lo pernah gitu weh Lo bangun tidur terus cewek yang disamping lo Eh gue sambil mubon ya Apa? Apa-apa Lo bangun tidur Di sebelah lo cewek terus di cewek itu ada jenggot lo Pernah gak? Enggak lah Gak mana Gak mana Tapi gue pernah bangun tidur Sebelah gue icot Terus lupa ya Ya gue masih ring tiap panggung gue Ini mungkin dikasih note sih ya Ini kejadian sebelum kita married Iya pokoknya ini Tapi gak usah lagi ini Ini kata aja Iya gak apa-apa cuman gak ada suaranya gitu kan diganti Diganti lagi Diganti lagu aja Karena kan gue lagi bikin nih Atau gak ada Tapi disitu ada tulisannya Maaf audio lagi rusak Tapi suaranya jelas Ya kita ada suaranya tapi kita gak Eh gak ada suaranya tapi ada ini Jadi kita gini Gitu Cot Yeeh gila lo Orang kita pulang naik Gue inget banget kita pulang akhirnya naik taksi Kita mesen kita pulang naik taksi berdua Nyamperin Gue cuman inget tuh ya gue bangun tidur Udah ada muka lo Terus muka lo secengir-cengir Ya iyalah orang Orang malem Orang malemnya kita fun banget itu Itu gue lupa sih Gue bener-bener lupa loh itu Gila lo Anjing Kayaknya telurnya Itu doang gue masih inget banget tuh mukanya si Ayo waktu itu Seneng banget ya kayaknya Itu yang malemnya Omo bete Iya Omo dari bibing Omo dari bibing Omo Oh emang gitu ya Tapi gak gara-gara apa Omo gak dapet cewek kan Yang dapet cewek gue mau hicot Padahal kan ceweknya ada tiga Ada tiga emang Masih satu lagi bisa dikulik sama dia Ya yang mau nyanyi Gue aja yang gak bisa speak Hahaha Itu parah tuh Nah ini Gue support sih Aduh Nanti gue kasih dikit di sini Air lagi pipis After Dry shake Kalau kalian bisa denger audionya Ini audio air lagi pipis Krucuk 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 gitu Ada kan suaranya Berarti berbulu air Nah ini suara air lagi pipis Nih Dari suara pipis ini Mungkin kalian bisa bayangin Panjangnya berapa Panjang durasi pipisnya ya Kalau secara brand image Dia menyebutnya ini Tongki Iron Atau Tongki Maiden Karena Iron Maiden Kalau 2007 sampai sekarang Berarti 2007 present kan Until present Enggak Maksudnya gue nulis 2007 Dash present gitu kan Ih gue pernah naman banget yang ini lagi Iya ada ininya ya Terus dia pake Ininya juga Itu sama kuning telur ya kan Enggak putih Putihnya doang kan Egg white Iya putihnya doang Terus kuningnya dimana Masih disini Melihat Taraaa Gitu Anjir lu kayak bikin kue ya Soda water Di beauty shop Ini tuh Jepang apa ini Irish 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 Buah campi Oh ini tanpa ini San Tanpa buah-buahan dan sayur-sayuran apalah Segala macem daun-daunan Tapi tetep ini Eh jangan dibuang dulu kan Mau buat foto Buat foto Iya Kalau mau Gue mau pake tempatnya soalnya Oh iya Yaudah pake itu Belum 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 beres cuy Garnish Pilernya banget kan Untung ada google ya Sekarang ya Kalau enggak San-san bingung MBS nya gak ada soalnya Tapi enggak iya Ini tuh gue Oh lu tau udah lama Gue tweak lagi Jadi dari apa yang lu lihat Gue mau kayak gini gitu Apa nih berarti yang mesti ditambahin Kalau ternyata kan seperjalanan kita 14 tahun di BWI nih Yang gue tau minum adalah Anggur merah Iya Setiap orang tua Ya mungkin Baru ketahuan juga nih Blah-blah-blah-blah Gue gak tau nih kalau lu tuh Mendalami peran lu Sampai ke ngulik Asal-masalnya Mungkin baru sekarang juga nih Sejarahnya gitu kan Maksud gue Ketahuan juga Gue mau ngulik Dan gue mau tau Itu Lucu juga sih Kalau misalkan Thanks to you guys In the future gitu Lo bikin Bar atau apa gitu ya kan Iya Bisa kan Karena dari episode pertama sampai episode sekarang nih Menurut gue tidak ada yang mengecewakan Wah mantap nih Ini apa San San ini apa Ini baru mantap Ini campurannya apa JIN nya apa JIN FISH Tapi pakai Hendrix Namanya JIN FISH JIN FISH Campurannya BIS itu F I Z Z Oh BIS Itu dari Tambangnya menarik banget Ih makanya Tambangnya oke banget nih Buat OJ spesial Campurannya apa ya Campurannya apa ya Tadi ada Ada JIN Ada Ada Apa lagi tadi itu Putih telur Itu ada putih telur Ya itu terakhir dong Oh itu terakhir Ada JIN Ada JIN Ada lemon juice Ada Soda Simple syrup Simple syrup Sama Egg white Jadi gue tau Kalau simple syrup itu Berarti ada manisnya Tapi dikit tadi Kayak gitu Terus tadi ada Apa lagi Egg white Ada egg white Nah gue gak tau nih Egg white nya bikin Rasanya jadi apa Ada ini Ada kumisan Kerasa gak Egg white nya Enggak kan Masih sih bisa gak kerasa Itu kan amis banget Anjir gitu kan Harusnya Harusnya sih emang dimasak Sama Ya kayak misalkan Lu bikin Kue yang Lu Dia bikin harus Ngembang banget tuh Egg white nya Itu kan udah bisa dimakan Karena emang rasanya udah Dia udah dimatengin sama gulanya Apalagi tadi ada Acidnya disini Oh iya Oke Gue bingung sih rasanya Manisnya ada sedikit Dikit teman tadi gue Terus Egg white Gue lagi nyari rasa Egg white nya ada dimana nih Gue juga penasaran juga deh Iya deh gue juga penasaran Lu bisa dapet rasa egg white nya gak? Tapi keren Bagus dong Kalau gak ada egg white nya Padahal tadi egg white nya tuh Satu telur Bener-bener satu telur loh Pakai nasi ya nak Pakai nasi ya nak Pakai nasi Rasa kentalnya sih ada ya Rasa kentalnya sih Creamy Creamy Iya jadi creamy Mungkin jadi creamy nya itu ya Penasaran semua aja deh Iya ya Ech white nya Gak kan maksudnya Secara logika yang Kita tahu Kalau putih telur itu Pasti amis Iya Tapi ini gak ya Tapi hilang gara-gara Ada si Gara-gara Jadi dimasak sama gulanya Kan di shake ya Sama kayak lu Kayak lagi ngeblend Egg white gitu Sampai akhirnya dia fluffy Fluffy Terus abis itu lu Itu cuma tinggal kayak butiran Apa Bubble-bubble-bubble-bubble Yang sebanyak itu putih doang Kan udah gak ada tuh Udah gak ada ya Bau-bau telurnya lagi sebenernya Terus tadi tuh pake Pake sistemnya Oh tapi Sisa aneh mungkin ini Sisa aneh Ya kan Sisa aneh yang si putih-putih ini ya Si foam nya Iya foam nya Tapi itu semua jadi Ngambil Ngambil rasa dari gin nya itu Iya Gue kayak Overwhelming Rasa gin nya jadi hilang Iya ya Dari Tapi dari komposisi gin nya Gin nya banyak dong Sama aja kan Sama kok Berarti Dibilang heavy sih ini heavy Tapi gak kerasa heavy sama sekali Masih bisa Manisnya juga enggak Masih bisa dinikmati lah ini Iya enggak Masih bisa dinikmati Manisnya juga enggak Liat Liat Cara minumnya icot Berarti kan bisa bisa dinikmati kan No problem whatsoever gitu kan Abis ini abis Bartender Satu lagi Satu lagi Kayak gitu lah Berarti Dari tadi turun ya Dari lu Two ounce gitu ya Gue jadi tambahin setengah Jadi Jadi ini dusting ya Iya Agak Ya lumayan lah Two and a half Tapi enggak ya Enggak berasa ya Enggak berasa Tapi gue Gue kerasa ini berat Tapi sama sekali Pas diminum Rasanya enggak berat sama sekali Ini rasanya Kayak lo minum Jadi rasa beratnya itu Diilangin sama Si putih telur tadi Ditambahin Simple sirup dia juga Gue enggak terasa manis kok Enggak Tapi jadi creamy Dan creamynya itu bikin gue Gue kayak diboongin sama rasa itu gitu Ini sama sekali bukan alkohol Nah itu Gue ngerasa minumannya Karena creamnya cuma di lidah Gue ngerasain itu sama sekali bukan minuman alkohol Iya Itu kan yang bahaya kan Kayak kita diboongin sama minuman ini gitu Terlalu soft banget ya jadinya Ini rasanya soft Tapi kandungan alkoholnya sama kayak yang lo minum Dan lo mau minum Nah ini aja gue sekarang agak kesulitan ngokong Malah justru ini ditambahin Selatan ngomong Gue makanya udah agak-agak Tadi juga semuanya gue tambahin Jadi emang yang pernah gue bikin Rahak gue kayaknya udah Tapi ngomong-ngomong main minuman yang barusan Gue coba ya Abis Enak kan Aromanya aja masih enak Apalagi kalau ditambah lagi Tapi San Ya udah abis Tapi San Apa Apa jin itu Minuman yang mudah banget Kayak apa ya maksud gue Ilang gitu rasanya Gak juga sih Kayak misalkan lo Kayak gini deh Whisky cola Maksudnya karakternya gampang ilang Iya karakter jinnya tuh Gampang ilang gitu maksud gue Kalau whisky cola kan Kalau menurut gue ya Walaupun Colanya banyak Colanya banyak Lu whisky nya pasti tetep Tetep berasa gitu Masa iya Iya kalau gue Ya gue gatau ya Kalau misalkan orang ngasih gue Colanya seberapa gitu Tapi whisky cola menurut Kayak whisky tuh Dominan whisky nya tuh masih ada gitu Tapi kalau jin itu tuh Ya gue ngerti maksud lo Iya jin itu tuh bisa Bisa hilang karena Kayak kikamber ini Kikambernya tuh Dominan banget gitu Sang maksud gue Ya mungkin karena Dia Gak segitu Dominannya gitu Kalau misalkan Si whisky atau Si vodka Karakter banget kan tuh rasanya Ya emang cuma satu Sedangkan kalau jin Terus abis itu kemarin kita Sempat Absin Itu kan dia Dia aja campurannya udah banyak Ini aja tadi Delapan ya Delapan Ingredients Sampai kita gak tau jin itu yang mana sih gitu Di distill lagi Kalau roffu jin ditambahin lagi Enam gitu kan Jadi emang segitu kompleksnya Sampai lo Gak tau Oh iya bener Sudah gitu ditambahin lagi Begitu lo mix Dan dari kemarin yang kita lakuin ini Sebenernya Cocktailnya Cocktail sour gitu Emang base nya Ya sour 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 aja Karena kalau bitter Kemarin kan main mahal ya Jadi Jadi si kejian sendiri sebenernya udah cocktail doang Eh gak juga ya Jadi cocktail yang dijadiin spirit Bener gak? Enggak juga Dia di infuse Oh di infuse Oh oke Dia Flavored and infused Baru spirit yang ada rasa-rasa ini Karena emang dari awalnya udah dicampurin semuanya Habis itu baru dia di distil Kan sistem distil itu yang akhirnya membedakan semuanya Dia jadi spirit gitu Karena lo ambil spiritnya yang tadi Yang dari kemarin kita bahas gitu Eh kalau secara nilai gua nilainya Nilainya Tiga sih Tiga Serius lu? Karena sih gak punya karakter Oh iya bener sih Bener-bener ini ya Rokunya juga gak berasa ya Gak berasa ya Dia kehilangan Kehilangan Tersijin ya Tapi kalau secara minuman Itu minuman yang cukup bahaya Karena dia menipu kita Menipu iya Menipu banget Bahwa ini tuh minuman yang Gak apa ini Ini gak berasa nih Lu ngasih nilai tiga itu karena Based on Karena dia bener-bener gak ada rasanya Karena kan emang pengen experience gin kan Iya Tapi di minuman ini tuh Gue gak tau ginnya tuh rasanya apa Kalau di gua kan dia soft Masih ada softnya Kalau di lu bener-bener ilang ya Ilang Iya Jadi bener-bener overkill banget dong Cucot Cucot lagi Jadi Dimakan 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 Mau duduk Gak keliatan I'm eating cherry I know You're eating cherry Cherry is good for your heart I know Gue gak tau Semua mesen gojek Semua mesen gojek Gojek tuh Sebelumnya Ini apa nih San Ini minuman terakhir Apa yang lu suguhkan untuk kita Gue mau bikin gin tonic G&T G&T tuh klasik banget ya Klasik Total G&T 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 itu G&T Apa beda gin tonic sama gin sonic Oke Ini pake yang iris atau yang jepang 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 Susah ya disuruh duduk ya I'm gonna sit Dia anak nasel Makanya bun sering marah sama dia Karena dia susah diatur Halo bun C Gak ditonton sama istri lo pasti Kalo nonton juga gak sampe sini Gak gak sampe Paling dari yang 15 meter yang lalu udah di stop Emang? Itu audience attention Gomen di 50 detik Eh terima kasih buat kalian yang udah nonton sampe Oke jadi ini barusan audionya kayaknya udah overheat Jadi sekarang pake sumber lain dari audionya Yang penting kedengeran ya Yang penting kedengeran ya Sumbari ya Audionya dari rambut om Rambo 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 Rambut om Kayaknya abis ini Magdy enak nih Oh Oh Magdy kento Oh Shout out to Magdy Mudah-mudahan next time bisa sponsorin kita buat Whatever week Mungkin bisa Jackdy Magdykola 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 Kola-kola Magdy Ya Rasanya beda gak? San ini dari ini Kalo dari ini Lo masukin Dedededes Lo terus campur ini Lo masukin dededes Beda Beda Dedededes 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 Nggak Tadi Sansan kayaknya udah nuangin ini Cot Maksud gue Tadi nuangin itu juga Kan baru dua Jadi gimana? Lo campur ini Campur gak? Oh enggak Oh beda ini Per gelas beda Tunggu deh Kita orangnya empas dong Oh ada lima Buat kameramen lah Oh iya Kasian kameramen Cengar-cengir Tapi ngebindum Kameramen Kameramen kita Apa sebutan kameramen cewek? Kamerawati Bukan ya? Bukan Bukan Yang bener itu tuh Camper 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 Gak ada gendernya berarti Misalnya kalo fisherman kan Lady fisherman Oh iya gitu? Iya Atau girl fisherman Aneh ya Yang pada keliling-keliling cari ikan Tapi kalo PSK Tapi cowok apa? PSK PSK kan bisa cowok Bisa cowok dong Gak ada kelamin ya? Engga Maksudnya Kan harus ada Harus ada Namanya gitu Kebenaran ya gitu Perla Pereklanam Rambut Omo Rambut Omo Jadi sebenernya Dia tuh mendengar gak cuman dari kuping Kalo Omo Dari rambutnya jadi Partikel-partikel rambutnya emang oke banget ya Omo Mereka kan ya? Mereka Kita biasanya Kita biasanya Take vocal di kepalanya Omo Sebenernya My head is for Mike Mike T Mike T Mike Shinoda Mike Rode Moh, tolong ambil ini What? Lime Eh lemon Lemon What? Lemon Gak dipake kok Hei Oh enggak You grab me sama lemon San, ada gak San? Minuman yang Yang dicampurannya Pakai ikan Iya Kayak sushi gitu ada gak? Salmon 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 Jean Eh Jean and Salmon Ada gak? Gak tau ya Belum pernah ketemu sih gue Lemon itu yang mana? Oh ini ya? Lemon yang kuning mo Ini bro Ada di bawah Berarti Berarti Pake hewan-hewani Eh hewan-hewani Hewan-hewani Pake hewani tuh Belum ada Akhirnya gue makan momogi Ada gak? Ada gak kokel Pake daging ayam? Iya gitu Twisty lagi Kalau ini Lu di Di Meksiko ada namanya Micheladas Apa tuh Micheladas? Micheladas tuh Basenya dari Beer Nah itu bebas tuh Topengnya apa aja Kadang ada yang bikin Topengnya bacon Apa namanya? Gummy bear Gummy bear Gitu Emang segitu Luasnya tuh Si Micheladas itu Ngarik tuh ya Beer ya? Ngarik tuh Beer jadi bisa jadi koktel juga ya? Bisa bisa Kalau disana iya Omok nih mau in frame atau gak sih? Bikin momo lagi kan? Bikin momo lagi kan? Momogi Bikin momo lagi Lu dulu sempat denger ini Lagu ini tau gak sih? Apa tuh? Sama di Someone stole half of my momogi Gatau emang ada? Gatau emang ada? Gatau Gupanya lagu dulu tuh ya Gatau emang gue Dari 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 Gini Makanan apa yang paling enak kalo lu pesen disaat lu mabuk? Gue Gue Pasti Indomie Goreng Atau rebus? Gue besoknya atau next day? Gak Kalo gue ada high quest Gue pulang pasti minta Karin bikinin Mie rebus lah Gue besoknya pasti Kalo gue besoknya itu tinggal bokeran lu mas Kalo gue sih S**t Lu mau apa mau? Kalo gue biasanya pesan-pesan makanan Korea Gak Gak serius Gak mungkin Gak mungkin Mana ada lu orangnya pengen lama Nasi goreng panas aja lu langsung makan Itu masih panas lu Gue kalo kobam tuh ya Paling cocok Makan triple cheeseburger Apapun mereknya Apapun mereknya Apapun mereknya Apapun mereknya Triple cheeseburger itu make me doang Anjing Mek me Eh sebetulnya make me anjing Triple cheeseburger itu ada gimana Gak ada lagi Triple cheeseburger gak ada Triple cheeseburger apapun mereknya Emang belenger ngeluarin Emang ada ngeluarin Emang ada ngeluarin Emang ada ngeluarin Gak ada lulus Tidur Kalo lu Eh kalo gini gimana Mo Kita lagi di luar kota Lu mabok Terus lu sekamar sama gue Ya itu makanya lu Lo ngelain gue Gak ada lagi Cot 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 dön Ini C&T Oke kita bahas toniknya dulu deh Kenapa tonik water itu jadi tonik Apa yang bikin water ini tuh ada toniknya Baca Tonik itu mengandung buram semua yang bisa baca Tapi ini gue lanjutin dulu nih Ada pengkarbonasi gula pengatur keasaman asam Citrat perisai Pengandung satrium Pemanis buatan Oh jadi manis ya Mengandung pemanis buatan Kurnia Disarankan tidak sirup kurnia Lihat bedanya nih Di sini karbohidrat total 15 Gulanya 15 Nol Gula yang 15 gram lumayan loh Tapi San Bisa gak? Selama ini kan lu kan Maksudnya kita denger kan Jin & Tonik ya Bisa gak Jin sama Tony Halt Strik doang banyak triknya Banyak triknya Mungkin namanya Jin & Sonic Tau kenapa Jin & Sonic? Kenapa? Soda & Tonik Bye Gue kepikiran Sonic yang ada di TV tuh anjing Yang palanya landak Eh palanya Emang Sonic itu landak Bukan palanya doang Tapi dia emang Sonic itu emang landak bukan palanya doang Gue yang palanya biru Sonic itu bukan palanya doang yang landak Dia emang landak Hahahaha Tolong Hai Wah jadi Jin & Sonic itu tonik dan soda ya Soda tonik ya Jadi tonik dan soda Kalo isotonik itu bukan soda Itu so iman Wey dani dapet Dani dapet In dia Jadi kalo content isology itu Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Tau lagu yang India Content isology Yang geter Ah men Ini gue udah rapi loh Lo rapi segini sam Ini kan yang dia lupain Bukan gue Satu Dua 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 Eh tapi yang punya gue Soda tonik Eh soda tonik Gin & tonik doang ya Lalu gin & sonic Keras gin & sonic Wah enak banget Cukup kerasnya Enak ini klasiknya nih Soda tonik Soda Gin sonic Soda Oke Eh gue kira lu ngejengin gin Charsteer Charsteer Tapi ya Setelah episode ini Ternyata gue lebih suka tonik Daripada whisky Ya Lo suka tonik ya Daripada whisky Eh gue suka gin Sorry Gue ulang Karena Setelah Kontol Penek Setelah 5 episode ini ya Karena kita gak 4 kan Char Kita harus 5 5 Karena di TV Guys ini ada orang Cina Yang percaya banget 4 itu sial Gue ternyata gue lebih suka Gin Daripada whisky Iya Karena menurut gue gin itu Lebih gampang terurai nya Oh iya Kena sama bahan-bahan apapun Dia terurai Gin itu lebih Lebih persetal Jadi bisa kena apa aja Terus dia jadi minuman lain Iya Jadi kayak Caranya beda lagi gitu Gak dominan gitu Gue tuh gak suka kalo misalnya Kayak whisky kan Anjing whisky nya nih Terlalu Gitu Terlalu dominan banget gitu Kalo misalkan gini nih Kalo whisky cola nih Lu banyakin colanya Ya whisky nya abis udah gitu Karena udah rasanya koko kolo doang Kalo lu setengah setengah Whisky nya tuh lendang banget gitu Sang Gue gak suka gitu Makanya murtad Ya Ini kan buat jangka panjang Eh buat jangka panjang Eh buat jangka panjang Buat laundering Tapi kalo untuk sumuran kita nih Lebih cocok emang Campur nih Gak juga Maksudnya Tapi emang Sumuran lu kan Gak Kan paling tua lu Gak tau Kenapa gak dia sih Gak tapi Kalo untuk Gak 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 sama main umur Maksud gue Semakin tua umur lu Semakin banyak minum koktel Demanding yang murtad Enggak juga Enggak juga Enggak gue Enggak gue Kan lu belum sumur gue Tahun depan Semur gue Enggak maksud Pokoknya kalo menurut gue nih Maya Si Jin ini tuh lebih Mudah Kurang Kalo Kanannya versatile tadi tuh udah paling Kalo misalkan lu gaul tuh Lu lebih gampang berbaur gitu Lu lebih minggel Gini ya Dari tadi kita minum Gak berasa gak berasa Gini ya Nah menurut gue tuh Jin itu gitu Ada ini Baik itu yang artian Kalo misalkan buat yang nonton saat ini Kalo misalkan lu mau nongkrong Tapi masih Sosiali Acceptable Acceptable Mungkin Mungkin lu Boleh Kejir Ya oke Tapi ini Just saying nih ya Fun pack hari ini Kita hampir ngabisin 2 botol Jin Iya Biasanya kita gak sampe habis ya Dua botol Sama gini Dari tadi nih Dari Dari minuman satu sampe minuman terakhir ini Gak ada yang kita minum terus Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Dari yang udah di test nih Dari yang absin yang Dari yang absent Anjing banget udah Kita udah tau absin dicampur apa aja Tetep aja Absin Nyehe gitu Terus Iya maksudnya Suka sih Emang enak Impactnya enak Tapi kan Kita cuma 3 kali minum aja udah Ya oke gitu Tapi kan kita lagi Lagi ngomongin gimana caranya Karena kita tuh bisa ngobrol panjang, bisa nikmatin hari lebih lama, bisa nikmatin malam lebih lama Ibaratnya lo kalo di pantai ini lo ketemu sunsetnya kan Ini menurut gue Jin cocok buat menemenin lo sampe sore gitu Kalo Whisky udah hancur duluan kan pasti? Gatau, kita belum sampai episode itu soalnya Itu tergantung orang sih Sampai sekarang kita Whisky itu cuma ya Whisky sama kola Tapi kan kita belum sampai episode Whisky Jadi mungkin kalo ada yang mau kirim-kirim Whisky Naaah Di bawah Jack? Jack siapa? Hahaha Jack Dalton juga bisa Iya bener bener Iya Iya sampe sekarang sih kayak menurut gue Whisky Jin 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 menurut gue acceptable in every condition kalo menurut gue Gimana Den? You like it? Nih kalo gue tanya nih Lo abis lo minum ini Lo tetep mau soju apa ini? Kalo ada soju ya Engga Soju ke manisan Bukan Kalo lo ada 2 minuman ini gitu Soju ke manisan Iya kalo menurut gue Ini sih Iya kan? Kalo menurut gue dibanding soju sih gue lebih menikmati ini Soju ke manisan tuh? Hmm Soju Ini cukup nih buat gue Kalo soju tuh sorry ya Mungkin kalo yang jualan soju Iya gapapa usah sorry ya Orang soju juga ganti Yang jualan soju Gua tidak langsung untuk Untuk menurut gue Yang jualan soju Tapi Ini cukup Ini cukup Kalo soju itu terlalu manis Mungkin yang membedakan kita sama orang lain Kalo misalkan Apapun minuman ya Begitu kita naik ke panggung Abis nambah Apa itu? Apaan? Apapun minuman ya Apapun minumannya Maksudnya omoto apapun minuman yang kita minum Apapun minumannya Begitu kita naik ke panggung Selesai Hilang semuanya Lu lapar Lu lapar Abis lapar lu ngantuk kan? Enggak 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 yang over Minum lagi Gua minum Nyautannya dong Tapi yang gue rasain Apapun yang dikasih ke gue Begitu gue main Langgun Selesai Apapun minumannya selesai Gue gak tau mau apa itu Ya karena semuanya keluar Keringkan mungkin ya Padahal Oh iya Berkeringat Jadi poin gue itu Lo kan juga kan Kalau memang gue suka berk di celana Poin gue sama gue Mungkin Ini mungkin ya Ini teori gembel ya Mungkin kalau misalkan lu abis minum Terus lu abis itu keringetan Melakukan sesuatu yang sweaty gitu Mungkin suka Ya mungkin ya Tapi tidak Enggak Ini yang udah dibuktikan Udah dibuktikan Karena emang bukan vaksin yang keluar Ya emang air yang keluar Oh iya Tapi ya Begitu udah keluar Udah panas segala macem Lu manggung lu Berkegiatan segala macem Ya emang pasti drog Ya emang pasti drog Kadang-kadang gini Sam Jadi bukan Sorry ya Gue bukan memindahkan orang-orang Oh iya kenapa soal lu lagi Banyak minta maaf Banyak orang yang Lu minta maaf lu kayak lebaran Masih banyak temen gue yang ngomong gitu soalnya Masih banyak temen gue yang ngomong gitu soalnya Lu mampu capek apa sih? Dia mesti ngerasain Gue gak pernah ditanyain lu sama temen gue Lu mampu capek apa? Lu pernah gak ditanyain? Lu capek? Lu capek? Temen gue cuma nanya Lu di piw itu dapet berapa sih? Oh bukan dapet berapa Maksudnya Lu kalo mampu capek emang ya? Gitu Gue gak pernah ada dari temen yang lain Lu kalo misalnya abis mampu ini Capek gak? Enggak Lu ada beberapa yang nanya kayak gitu Oh dia ada Tapi menurut gue Cewek-cewek tuh pasti Kau mo capek ya? Kau mo capek ya? Menurut gue manggung itu kan Kalkulasi dari beberapa latihan yang kita jalaniin Ya kan? Akhirnya kita main gitu Ya itu Menurut gue itu lumayan menggolot tenaga Walaupun menurut gulang Nah itu ngilangin semua Semua-semua Termasuk minuman yang kita minum Hmm Oke Pada akhirnya Eh geng-geng gue tambah lagi nih Pada akhirnya Itu menghilangkan Alkohol-alkoholnya masuk ke tubuh kita Makanya Begitu sesuai main Baru gue udah bilang tadi Gak keluarin toksin Gak Begitu sesuai main tuh Gue ngerasa Semua alkohol itu gak ada rasanya Masa sih? Sesuai main Lu mungkin ini kali Covid kali gak ada alkit Oh begini Apa? Apa namanya? Omikron Asnomia Anosmia Anosmia Oke Jin Ifrit Jin Ifrit Sama Jin Danjun Yang disoloi Si Jack Si Jack Sekate-kate loh Eh Gue pernah pengalaman buruk sama Jin itu Jin itu menurut waktu dulu ya Maksudnya Gue dulu sering ke bar Atau gak Kerabbing gitu Pokoknya Ini udah waktu gue ulang tahun di Solo Terus gue minum Gue ingat Solo Minuman Solo tuh apa sih? Ciu-ciu Ciu Yang kita di rumah orang kaya itu sama Ya itu Ya itu Dua orang Kan abis balet gitu Kan abis balet gitu kan Gue Ciu Sampai gue bilang sama kalian semua Gue bilang Gue gak mau lagi minum Sama sekali Iya Dari awal itu Cuman biarpun ada minuman kerasnya Iya Tapi Ciu awalnya Awalnya dikasihnya itu Tapi gue bencinya sama Ciu gitu Maksudnya kayak gue gak bakal minum Nanti gue kasih fotonya Dan Oh iya ada Ada Yang gak ulang tahun kan Oh iya iya gue tau lagi Sampai gue lamernak ya Deng Gue gitu Dulu gue tuh minum gin itu Menurut gue Gin itu Tertarah Menurut gue Gin itu yang paling bikin Gue mau Nguntah cepet gitu Kayak Pokoknya gitu Pokoknya Dan gak enak gitu rasanya Tapi kan waktu itu lo ngerasain ginnya original Mungkin ya Gue gak tau ya Jadi Setelah gue ngerasain ini Yang dicampur sansan Dari awal Sampai yang minuman keempat ini Gin itu menurut gue Lebih acceptable Daripada minuman yang lain Karena ketika Ketemu sama Bahan-bahan lain Karena ketemu bahan-bahan lain Itu tuh ngerasanya kayak Kok Lebih apa ya Lebih Gak Kompleks gitu San Rasanya tuh Lebih banyak Gitu Atau mungkin karena kekompleksannya itu Jadi dia bisa Bisa nyampur kemana-mana gitu ya Oh iya 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 Jadi gue Gak tau ya Gue sekarang Gue gak tau Kayaknya whisky Belum mencobain nih Whisky, wine segala macem kan Belum mencobain Kalau untuk dari episode pertama Pertama sampai sekarang Menurut gue Yang acceptable menurut gue Ini Gin Karena gin lebih versatile Dikasih Campuran lain Karena sebenernya Sebelumnya juga Minuman lain Dibatah campuran ini Ini aja kan Iya Karena emang banyak Dan ketemu Dan ketemu Vep ya Menurut gue ini Pas Iya Cocok banget gitu Berarti Harus tambah stok Seger men Kalau misalnya Kalau kalian Belum Cobain Ini Piwi Juice Ini dia Banana Cheese Terracotta Dia enak ya Kalau lagi Lagi minum Nah Biasanya Dulu kan Kalau minum Harus ngerokok kan Gak boleh ketemu manis Maksudnya Nah Kalau misalkan sekarang Rasanya Gue gak perlu Gak perlu itu Kalau menurut gue Vap itu Udah cukup Iya Lagi juga oke Minum kan Rasanya Lebih dominan ke Bitternya Bisa dibilang Sour Sour and bitter Kalau kita bikin dari tadi Jadi kalau misalkan ketemunya manis Ya itu jadi nyitra lagi Iya Nyitra lagi Tapi lo berubah gak San? Kan prinsip lo kan Yang gue tau lo dulu Bilang kalau whiskey itu Yang juaranya minuman Cowok banget gitu Gue iya Betul Kalau cowok ya Memang sih Kalau cowok itu bukan masalah cowok Tapi yang karakter Gak gini deh Long drink lo Long drink lo apa? Oh gue sekarang Sejak ngerasain gin Gue Gin Long drink gue Gin Lo Apa ternyata? Lo masih whiskey Enggak, gue emang Tidak pernah Order long drink Enggak Kalau lo Di satu acara Mengharuskan long drink Apa yang lebih Disitu ada apa nih Gue masih mau counter lagi Iya 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 Berarti kan lo kan Kalau emang lo gak bisa long drink Ya udah gitu Jadi kalau misalkan Ada long drink Atau koktel Segala macem Kan berarti ada bahan dasar ya kan Jadi gue pilih bahan dasar Oh berarti emang lo straight to the Iya iya Ketemunya knit Lu apa? Lu mau Whiskey Whiskey Mau lu apa mau? Long drink lu Tetap ram Hah? Iya lah Jack Sparrow Oke berarti kita masih ada Jack Sparrow Kita masih ada hutang dua ya Satu Kita ngebuktiin bahwa Whiskey itu campurannya juga bisa bikin Jadi panjang Sama ram Ram Karena ram itu kalau menurut gue Kita punya tiga Sepanjang-panjangnya Emang wine Whiskey, ram, wine kita belum Ram itu gue bisa minum Ini bukannya flexing ya Gakannya flexing bukan Cuman gue pernah sesekali minum ram itu satu botol penuh Masih lumayan ada Oh iya? Aman ya Aman Sadis juga Captain Morgan satu botol Enggak berarti itu 750 mili Iya Sadis Beneran Itu pas lagi ngelak sama kalian Iya Sama orang yang sempet-sempet Sama orang lainnya dia kan pasti sama Bun kan? Enggak Sama yang itu Yang keyboardist Yang beda Yang itu Eh drummer 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 Eh bukan cewek ya Eh bukan cewek Bukan cewek Itu bawa Ternyata dia gak minum Itu gue habisin Tapi ternyata lu masih bisa Ah lebih aneh lagi Ternyata lu masih bisa pulang Intinya itu cot Lu masih bisa pulang Masih bisa pulang Masih bisa mandi Masih bisa Memenai anak gue tidur Ini enak banget ya Kalau mungkin Mungkin ya Mungkin kalau whisky Atau yang lain gue Udah Ternyata ram itu masih friendly di gue Sampai sebotol penuh 700 mili lah Berarti kita harus buktikan nanti di episode selanjutnya Mungkin kalau dibuktikan gue kuat Lu Ram baru satu brand doang kan? Mungkin kalau yang brand lain gue gak kuat Gue gak tau ya Campulannya beda kan? Kita tuh udah diperkenalkan sama Ram Udah dari way back sebetulnya Way back Dari Bakardi Mungkin juga gini Oh iya Bakardi Bakardi itu sama Bakardi Mungkin juga gini Digo Iya iya Selalu Bakardi kan? Oh iya Itu Ram Tapi Ram yang putih Kayak biasa kita hindari Makanya selama ini guys Yang selalu kita konsumsi itu Ram Jadi mungkin Kenapa tadi gue bilang gue kuat Karena selalu Setiap panggung itu kan selalu minum Ram Ya kan? Karena terbiasa kalo yang biasa Mungkin terbiasa Mungkin kalo misalkan tadi gue ceritanya whisky Atau yang lain Jin gitu ya Jin Mungkin beda lagi Gitu Karena tubuh gue tuh terbiasa Karena Ram tuh karakternya juga pasti manis kan Ya sama Karena emang yang kita selalu beli tuh yang spice kan Jadi banyak infusenya lah Banyak infusenya lah Kalo yang whisky gitu kan rasanya kayak terlalu hard Mungkin terlalu cepet naiknya juga Gak baik buat manggung kan Iya kan? Bener gak? Gak baik Gak baik Gak baik Tapi ini bukan mau jadi contoh sih Geng Gak kan Gak baik kan ini 21% nonton Iya tapi maksudnya bukan berarti lo boleh ngabisin satu gue sendiri Gak Cuma maksudnya Kalo lo belum bisa ya jangan coba-coba Karena lo masih Karena kita pelan-pelan loh Gak langsung blag gitu Oh berarti ini Ini quest kedua nih Quest kedua pertanyaannya adalah Apa minuman yang paling sering dikonsumsi Konsumsi Ulang 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 Quest kedua buat kalian yang nonton sampe menit ini Apa minuman yang paling sering dikonsumsi piwi gaskin sebelum manggung Pilihannya Satu Vodka Dua Tequila Tiga Whisky Empat Rum Yang Jawabannya bener Kita kasih kaos satu Berarti dua kaos ya Dua Dua Kesimpulannya Gini deh Kan kita dari tadi kan konsum dua gin ya Gin Jepang sama gin Inggris Menurut gue Irish 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 Menurut gue lebih Enjoyable mana? Gin buatan Jepang dengan campuran 6 Tambahan dari gin yang aslinya Atau original gin dengan 8 campuran yang ada di dalamnya 8 campuran yang ada di dalamnya Kalau lu gimana? Tidak Lu lebih milih ini Dari pada itu Ketika dicampur ya Ketika dicampur Kita ngomongin campur atau? Ya maksudnya in of roll kan? In of roll In of roll Apa yang lu buat hari ini gitu maksud gue Kalaupun cuman gak ada campurannya kan tadi kan kita udah ngerasain gak ada campurannya Iya Kalau menurut gue Roku Jin Dia enak Tapi dia terlalu Strong ya? Strong sih Semua rasa yang ada di lu Terlalu thick Iya Kayak lu pengen budu-budu banget mabok gitu Kalo Roku Jin Itu cocok banget tuh Iya itu dia kan Ada yang pengen Ya biar cepet aja Ya karena secara persenan juga Roku Jin lebih Lebih besar Lebih besar 43 banding 41 Yaa By 2 berarti ABV Atau by volume Berarti lu pilihnya si Roku Jin ya? Enggak juga sebenernya Enggak juga Enggak Lu harus pilih Lu harus pilih Lu harus pilih diantar 2 ini Kan kita kan temanya ini nih Temanya Jin Lu harus pilih diantar 2 ini Tanpa berusaha menjatuhkan Dan gue personally tetap Hendrix Hendrix Kenapa? Karena lebih smooth Oke Karena emang Gue sukanya kan murtad ya Jadi begitu tadi pas kita coba pertama tuh Pas dicobain itu Semuanya rasanya keluar gitu Gue tau pas nyobain si Upportase-nya ya? Iya nyobain si Roku Jin itu Keluar juga Cuman Iya menurut gue Agak overwhelming Iya Agak overwhelming Lebay Omok Kalo di gue Dari ini aja deh Pertanyaannya dari yang Murtadnya Sampe Dicampur ya Kalo Murtad kalo bisa Hendrix Murtad ya? Hendrix Karena lebih smooth Lebih thin 4-0 nih Gue gak tau kenapa Gue gak tau apa Gue apa yang mendesriptikan ya Gue orang yang gitu Gue cuman tau Ini enak apa engga Ini enak apa engga Ini enak apa engga Jadi pertimbangannya enak Sama bisa di enjoy Kalo enjoy Kalo murtad Hendrix Hendrix Dicampurnya Mungkin karena Pak Ko tadi Kan dia Udah 8 Enjoy dia ditambah 6 Kalo Roku kan 14 Enggak 14 Oh iya 8 tambah 6 bukan 14 8 tambah 6 14 15 Oke Oke Tentu Kalo dicampur 8 tambah 6 Kalo dicampur Itu relatif Gue gak bisa bilang Tergantung Tergantung Enggak tapi Secara yang lu cobain Kan lu tadi kan nyobain punya Icat nih Yang Icat pake ini kan Pake Ijep Ijepan ya Pake Roku Nah lu kan pake Roku juga Dan sekarang Omol itu pake apa Omol itu pake apa Omol itu pake Roku Roku juga Om ga Roku juga Om ga Roku juga Om ga dia Roku ya Roku bareng gue Masa gue gini Kalo misalkan Hendrix tuh Lu kedua ya gak usah Hendrix sama Roku itu dicampur kok Kocola Sebanyak mungkin Gila tetep kan Ya menurut Kocola Jadi kan campurannya kan tergantung Campurannya Oh iya memang Kalo misalkan Jangan mengikuti campuran Yang gak ada Campuran pilih guest Kalo misalkan Kalo misalkan Kalo gue bilang Hendrix Kalo dicampur Gue gak bisa bilang Tapi gini Kalo menurut gue Hendrix itu Acceptable In every condition Kayak misalkan lu Bikin acara Santai Kayak Misalkan Apa namanya Ibu-ibu tuh kalo ketemu Kocok-kocok Arisan Kocok-kocok lagi Kocok-kocok lagi Iya Ibu-ibu Arisan Terus Eh Apa sih Baby shower Atau apa gitu Menurut gue Oh shit baby shower Iya baby shower tuh Menurut gue Next time gue bikin mimosa berarti Hmm Menurut gue Kalo menurut gue ya Hendrix itu lebih soft Dan Acceptable In every condition Cewek-cewek Gue yakin Gue yakin Cewek-cewek Pasti Nerima minuman ini Apapun campurannya Tapi emang ini keras sih Ini keras Iya itu dia Berarti emang dipisahin jadi dua kategori ya Satu orang yang pengen malamnya panjang Sama emang satu orang yang pengen cepet-cepet knock out Biarpun gue juga suka yang cepet-cepet knock out cuman Dan Itu tadi gue bilang Rasanya tuh Overwhelming buat gue Iya Karena emang Kalo yang ini Udah dari sekian ratus Eh sekian puluh tahun yang lalu Brewing ya Sama Semior dia Iya Ya itu loh Jadi Emang ada kok sebenernya senior-junior ya Karena emang Dia tuh kayak contender baru Tapi dia pengen yang Alkoholnya lebih Tinggi kan Plus Dia pengen infuse Apa Karakter dari Yang itu bagus Yang itu bagus Cuman Iya iya Jadi bisa dibilang gini Gokil Rokujin ini adalah Spirit yang punya karakter Punya karakter sekali Punya karakter Dan Jepang banget Iya lah Lo begitu minum Apa yang lo rasain Bau dari ini nih Sakuranya tau gak lo Cherry Blossomnya tuh udah PUSH Begitu lo telan Yang ada mingling-mingling disini Ini Sancho Peppernya Iya Dipang banget Tapi di lidah belakang lo Ya itu Yuzu nya Biarpun ya udah ada Orange Peelnya Kalo gue emang kalo minum tuh Biasanya gue after testnya Iya Oh iya iya Itu dia After test si minuman setelah lo Tenggak nih Dan udah abis nih di Tenggorokado After testnya tuh Kalo menurut gue Rokujun ini luar biasa ya Iya Ya parah Itu menurut gue Lebih Lebih apa ya Lebih berasa gitu Kalo Rokujun Tapi kalo Hendrix tuh Lebih soft Kita dilih tadi minum Udah Gak berasa udah 2 botol Gak berasa udah 2 botol Ber 4 Iya Berapa mili ini Sak? 700 700 Eh 70 Eh apa sih? Eh gue gak bisa ngapain canjing Eh ini 70 CL apa sih? Sentimeter liter Sentiliter Sentiliter itu berarti berapa liter? 700 700 liter 200 mili Hahaha Itu banyak Jadi 700 mili Liter Sama 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 700 Berarti Apa Seri 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 Kita berdua Nah kita berpati 1400 Ya intinya gitu aja Kita udah ngabisin 2 botol 24 Berarti bisa dibilang Emang ini Minuman yang bisa dinikmati Sampai Akhir malam Gawat 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 sih Gawat itu ya Ini diliat dari durasinya juga Ini durasi yang paling lama dari Mixology Eneng Gawat Kayaknya udah 2 tahun Eh 2 tahun 2 jam Gawat 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 Bahan Bahan-bahan Lokalnya Dan rasanya itu lebih kental ya Cap Lebih kental dan lebih Lebih tic Daripada Hendrix Kalo untuk cocktail berarti lebih enak si Hendrix Hendrix Kalo gue Kalo gue untuk campuran tuh Hendrix menurut gue Oke Mungkin orang Kesimpulan Kesimpulan ya Orang bakal Bakal kebagi dari 2 Satu orang yang pengen cepet-cepet Pengen cepet-cepet Kalo Hendrix Hendrix itu buat yang orang yang pengen lebih lama untuk quality ya Lebih quality daripada Quality timenya Terus pengen Kenal lebih dalam Kalo misalkan lo BDKT nih Lu mau kenal lebih dalam Lu pilih Hendrix Ya ini untuk guide juga buat kalian yang lagi di kulik di bar Atau kalian yang lagi mau ngulik Iya Lu yang mau ngulik Biar lebih lama gitu Pilihannya lo Jean Roku Jepang Atau Hendrix Yang Irish gitu Menurut gue Ini Menurut kita Hendrix Menurut kami sih Hendrix Karena bakal Satu quality nya lebih Lebih panjang Terus Lebih Lebih enjoyable juga ya Iya Enjoyable banget Yap Sebenernya segala macam resepsi gue udah dilatihin Iya pasti Sampu The child Jim Hendrix Oke penutupan Terima kasih Oke Sekali lagi terima kasih buat Pesan minum Underscore JKT Untuk Kesempatannya Kami bisa mencoba Roku Jin dan Hendrix Disini Membandingkan Jepang dan Irlandia Dan buat kalian yang sudah nonton sampai menit ini Sampai detik ini Terima kasih buat kalian Jangan Jangan lupa Ada dua Ada dua Ada dua Give way dari petari Give way dari Pw Kesun sehari ini Dan sampai ketemu di Lixology Lixology berikutnya Subscribe Jangan lupa subscribe dan like dan share Dan Almo Terakhir Minum Drink responsibly Jangan ingin sambil nyetir Lo bakal Anjing Hahahaha Ok Terima kasih confirmation Jangan lupa Serius Sayang Semasa Terima kasih Tangan lupa